Indonesia yang akan bikin mobil sendiri, bikin motor sendiri, yang akan bikin semuanya sendiri, semuanya sendiri. Kita tidak mau jadi pasar untuk bangsa lain saja. Tidak mau mengakui mobil SMK, janji Prabowo bisa produksi mobil sendiri, bukti Prabowo akan jadi mimpi buruk Jokowi. Bagaimana Pak rasanya Pak? Bagus. Selamat, selamat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politikus Ferdinand Hutahian merasa begitu kaget dengan janji baca pres nomor urut tua dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang akan membuat Indonesia bisa memproduksi mobil sendiri jika terpilih menjadi presiden. Pasalnya, Indonesia sudah memproduksi mobil sendiri dengan merek SMK yang selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi karena sempat digunakan dalam perjalanan dari Solo ke Jakarta saat ikut Pilkade Jakarta 2012. Loh, bukannya sudah ada SMK, kata Ferdinand. Sehingga, Prabowo seperti mengatakan SMK bukan produk buatan Indonesia. Selain itu, Prabowo juga seperti tidak menganggap Jokowi ada sebagai pihak yang membangun SMK. Sebelumnya, baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto berjanji akan membuat Indonesia bisa memproduksi mobil dan motor sendiri jika terpilih menjadi presiden. Prabowo menegaskan dirinya dan Gibran tidak ingin masyarakat hanya menerima penghasilan setingkat upah minimum regional atau provinsi UMR. Ia mengatakan komitmennya dalam menjaga kekayaan Indonesia agar tidak diperjualbelikan kepada negara lain dengan harga yang murah. Ini akan menjadi prioritas. Prabowo juga menyebut bahwa sumber daya alam akan diproses terlebih dulu agar meningkatkan nilai jual. Begitulah Prabowo saat ini, selama ini hanya menggembar-gemborkan bahwa ia ingin melanjutkan kinerja Jokowi. Bahkan dalam suatu peristiwa, Prabowo tampak serius menyimak di setiap perkataan Jokowi. Disertai alat tulis, buku kecil, dan pena di tangan, cermat mencatat statement Jokowi. Sangat mengharukan. Sama sekali tidak ada bayangan bahwa di antara keduanya pernah terjadi suatu perseteruan keras yang bahkan membuat negeri ini hampir tercabik-cabik. Prabowo yang nyatanya masih ingin menjadi kontestan Pilpres 2024 tentu butuh strategi baru. Memang lawannya bukan lagi Jokowi, tapi meski demikian trauma atas kegagalan-kegagalan sebelumnya akan membuatnya berpikir tentang strategi lain. Dan strategi itu adalah merangkul, juga mendekatkan diri kepada Jokowi. Wujudnya, selain yang sudah disebutkan di atas, adalah show kedekatan dan keakrapan melalui foto-foto yang disebar di seantero negeri. Ada banyak baliho bergambar Jokowi dan Prabowo, misalnya diberi judul Menang Bersama. Ya, begitulah memaksakan kehendak. Maunya seperti Jokowi, tapi tidak selaras dengan langkah kakinya. Jelas bubra yang ada. Saya pun jadi bingung kenapa Prabowo tidak menjadi diri sendiri saja. Kenapa harus mencontoh Jokowi? Ataukah hanya untuk mendapat simpati dari rakyat? Apakah ini salah satu bentuk kamuflase sementara demi menggalang suara untuk 2024? Karena yang saya tangkap, perubahannya hanya di muka saja, tidak pada hati dan cara berpikirnya. Kalau boleh saran, mending Bapak perbaiki diri ke arah yang lebih baik tanpa harus meniru orang lain. Bolehlah menjadikan Jokowi sebagai seorang teladan. Tapi bukan berarti menerus semua tindakannya, bahkan malah terkesan blunder. Karena itu no make sense. Kalau diteruskan, tentu jatuhnya mempermalukan diri sendiri. Seperti saya tadi, jika diteruskan dan mengaplikasikan riasan dalam aktivitas sehari-hari, justru timpang dengan kondisi yang ada. Jatuhnya malah menjadi bahan banyolan. Hingga dianggap norah dan dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Memang tidak seharusnya kita peduli pendapat orang tentang penampilan hingga cara pandang. Tapi apa salahnya berbuat normal? Untuk meminimalisir hal buruk, Jokowi juga terkesan blunder memilih mendukung Prabowo. Efeknya, Prabowo akan menjegal Jokowi dan membuat program Jokowi ditinggalkan. Bagaimana menurut Anda? Pertanyaannya, apa yang didapat Pak Jokowi dari mendukung Eyang Prabowo? Apa yang bakal didapat keluarga Pak Jokowi dari mendukung Eyang Prabowo? Kalau pasangan Prabowo-Gibran kalah di bulan Februari nanti, nasib baik Pak Jokowi di dunia politik pun berakhir. Meski didukung Presiden Jokowi, gara-gara kasus ini Prabowo-Gibran bakal kalah. Waduh, bandar rugi besar. Mana ya, bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya, enggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, enggak asik gitu loh. Baik. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Meski pasangan Prabowo-Subianto, Gibran Raka Buming Raka mendapat dukungan dari Presiden Jokowi, namun belum tentu memenangkan Pilpres 2024. Jangan meremehkan intelijensi akal sehat budi nurani kemanusiaan rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengerti mana yang baik buat negara dan mana yang tidak. Jadi belum tentu menang. Hal itu disampaikan oleh analis komunikasi politik Hendri Satrio di Lembaga Survei Kedai Kopi. Indikasi Jokowi Candong ke salah satu pasangan terlihat dari seringnya Presiden cawe-cawe soal Pilpres 2024. Menurut Hendri, persoalan cawe-cawe tersebut sejatinya telah diketahui jawabannya oleh masyarakat. Apalagi ada sang anak yang maju menjadi cawe-cawe, jadi sulit untuk tidak cawe-cawe. Jadi seluruh rakyat Indonesia tahu jawabannya. Jadi yang kita perlu, kata Bung Karno, budi nurani kemanusiaan untuk menentukan siapa Presiden kita di 2024. Tak mudah, tapi pasti bisa. Dalam menghadapi situasi politik dewasa ini, masyarakat dihimbau meningkatkan kepercayaan pada negara ini. Lalu para penyelenggaran negara harus membuktikan mereka bisa bersikap netral, meski sulit memang kondisinya ketika penguasa ikut serta dalam pemilu. Tapi harusnya sih bisa. Menurut dia, seluruh orang harus optimistis pemilu 2024 berjalan jujur dan adil sampai akhir. Sebab saat ada kecurangan, hukumannya langsung datang dari rakyat. Tak mungkin pula dalam pemilu cawapres-cawapresnya, atau presiden dan wakil presidennya yang terpilih, ternyata rakyat tidak percaya itu hasil pemilu jujur dan adil, yang mana bisa membuat negara menjadi kawan. Jika anak kita ikut suatu pertandingan, tentu kita menginginkan anak kita jadi pemenang. Masa dibiarkan menjadi pecundang? Seluruh rakyat Indonesia tahu tujuannya, sehingga kita perlu budi nurani kemanusiaan. Untuk menentukan siapa Presiden kita di 2024, tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Dalam menghadapi situasi politik dewasa ini, masyarakat dihimbau meningkatkan kepercayaan pada negara. Kemudian, para penyelenggara negara haruslah membuktikan mereka bisa bersikap netral, meski sulit memang kondisinya, ketika penguasa ikut serta dalam pemilu. Kita harus percaya kepada KPU bahwa selu, DKPP, Parpol, dan tentu saja, calon pemimpin kita, cawapres-cawapres, yang sudah mendapatkan nomor urut. Seluruh masyarakat haruslah optimistis, pemilu 2024 berjalan jujur dan adil sampai akhir. Selain percaya terhadap penyelenggara negara, kita pun harus mempunyai nurani, sehingga bisa memilih berdasarkan hati nurani, bukan berdasar uang yang diberikan. Prabowo Gibran belum tentu aman, karena keunggulannya di berbagai survei tidak begitu signifikan. Teringat ketika Ganjar dinilai melakukan belundar terkait Piala Dunia U20, saat itu selisihnya sekitar 7-8% antara kedua cawapres itu. Kalau dibandingkan elektabilitas Ganjar dengan Prabowo, yang diasumsikan selisihnya 7 atau 8%, ini mirip-mirip waktu beberapa waktu lalu ketika Ganjar melakukan belundar, menolak soal timnas Israel ke Indonesia, sehingga Piala Dunia U20 batal jadi tuan rumah. Setelah beberapa lama isu itu pun mulai menguap, dilupakan, maka elektabilitas Ganjar kembali naik. Bahkan ketegasan PDIP dan Ganjar menolak kedatangan Israel di Indonesia dalam Piala Dunia U20 menjadi tambah nilai positif sekarang ini, apalagi sekarang sedang terjadi pembantaian yang dilakukan Israel di Gaza. Prabowo Gibran didukung Presiden Jokowi, serta memiliki partai kualisi yang paling banyak dan partai besar. Keunggulannya dinilai tidak signifikan. Prabowo Gibran seharusnya bisa unggul di atas 15% dari Ganjar. Selisih 7-8% masihlah jauh dari kata aman. Ganjar Mahfud masih berpeluang menyalip. Bagaimana menurut Anda?